Memang karena ya kondisi fisik perempuan itu kan pasti lebih lemah gitu. Dan itu banyak kasus-kasus yang pelecehan itu akan meningkat lagi. Pelecehan seksual ini makin banyak sekali nih mbak dialami oleh masyarakat kita gitu. Dengan orang yang gak disangka-sangka sebelumnya gitu. Kira-kira di tahun 2022 akankah kejahatan-kejahatan serupa itu akan tetap banyak atau gimana mbak? Ya saya mungkin hampir beberapa tahun ini selalu menggaungkan gitu ya bahwa tindakan asusila ini akan semakin lama akan semakin meningkat dengan tajam. Dari beberapa tahun yang lalu mungkin di Nova atau di ini saya memang para orang tua apalagi yang memiliki anak kecil gitu ya. Ataupun yang apa genre kita para wanita gitu ya harus lebih waspada dan hati-hati gitu. Karena saya melihat semakin lama ya nilai moralitas ya itu tidak ditujukan kepada laki-laki saja gitu. Terkadang perempuan pun juga terkadang bisa menjadi turut andil terjadinya kasus-kasus pelecehan seperti itu gitu ya. Terkadang banyak kejadian atau peristiwa yang tidak kita sangka-sangka ternyata korbannya juga ya setelah kita melihat backgroundnya ternyata juga kita tidak bisa menyalahkan pihak pelaku gitu ya. Dalam kondisi begini asusila dan moralitas itu sekarang sangat dominan ya. Tidak dimiliki hanya kaum Adam saja gitu tetapi kaum Hawa pun banyak yang bertindak lebih agresif. Dan itu kan bisa menjadi pemicu ya jadi akhirnya pelecehan pelecehan seksual banyak terjadi. Dan saya melihat ya tahun macan di tahun 2022 itu nanti laki-laki akan dominan tetapi perempuan pun sebenarnya juga salah satu yang menjadi pemicu gitu loh. Hingga timbulnya kekerasan-kekerasan atau tindakan-tindakan asusila ya. Jadi macan itu kan energi keberanian ya. Jadi genre perempuan ini jadi semacam ada satu tantangan. Laki-laki bisa kenapa kita perempuan tidak bisa. Jadi ingin kesetaraan dan kesejajaran itu yang malah menibulkan satu resiko yang cukup tinggi dan rawan gitu. Karena perempuan nanti juga akan lebih dominan di tahun macan nanti di 2022. Jadi kita juga bisa kita juga mampu gitu. Dan akhirnya mereka melangkah melupakan kodrat mereka gitu. Dan kejahatan juga akan semakin lama akan semakin tajam dan meningkat gitu. Jadi biar bagaimanapun langkah laki-laki itu kan lebih selangkah lebih maju gitu. Karena keterbatasan fisik gitu. Jadi sepertinya kaum perempuan di tahun 2022 itu harus bisa menahan diri. Bukan kesetaraan kita memiliki power ya. Tapi kita juga harus bisa melihat secara fisik. Dan biasanya memang pelecehan itu memang karena ya kondisi fisik perempuan itu kan pasti lebih lemah gitu. Dan itu banyak kasus-kasus yang pelecehan itu akan meningkat lagi. Apalagi untuk anak-anak. Yang terkadang tidak kita sangka-sangka. Sekarang gini, saya melihat dari tahun ke tahun ya. Ini mungkin yang namanya dunia semakin lama semakin tua ya. Boleh dikatakan kalau untuk secara spiritual akhir jaman. Jadi banyak hal-hal yang mungkin negatif dan keburukan-keburukan itu akan muncul. Dan kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Harus kuas pada, erling, dan segala macam bencana dan musibah dan peristiwa. Itu akan selalu mengalami peningkatan-peningkatan. Jadi intinya mungkin dengan adanya pandemi ini, kita harus lebih mawas diri ya. Kita di rumah, kita yang bekerja pun banyak berkegiatannya di rumah. Dan itu mungkin kita harus lebih, oh ke depannya hidup ini akan semakin keras. Dunia ini akan semakin keras gitu. Jadi mungkin kita harus bisa berpikir bahwa sedia payung sebelum hujan gitu. Intinya meningkatkan suatu kuas padaan dari berbagai macam sisi. Apalagi bencana, sorry tadi saya mengawali sesuatu dengan, saya kan sensitif. Biasa orang-orang seperti kami ini jika ada sesuatu penglihatan gitu. Dan itu apalagi untuk seorang paranormal wanita. Dia akan lebih, feelnya itu akan lebih kuat gitu. Untuk melihat atau membaca sinyal-sinyal tanda-tanda yang akan terjadi gitu. Dan saya biasanya setiap ada peristiwa atau musibah, saya melihatnya dengan sesuatu yang harus saya tahan. Bahwa akan ada suatu peristiwa atau kejadian yang mungkin siapapun tidak inginkan itu terjadi. Tetapi this is life, ini adalah hidup. Segala sesuatunya mungkin memang harus kita hadapi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.